Kang Sigit yakin dan Kang Sigit jamin ya jika perawatan anak entok dilakukan sistem seperti ini tidak adakan entok yang sakit tidak akan ada ya entok yang muyung karena cara perawatan sistem seperti ini menurut Kang Sigit aman entok jauh dari penyakit entok pun tetap hangat ya kondisinya jadi teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama Kang Sigit di channelnya jumbo subang ofisial Alhamdulillah ya kumaha kabar penonton Kang Sigit semoga penonton Kang Sigit diberikan kesehatan lancaran dan dimudahkan dalam setiap urusannya amin kali ini Kang Sigit ada kegiatan ya mungkin akan sepil-sepil mengenai bagaimana tata cara merawat anak entok agar tidak gampang mati dan tidak gampang terserang penyakit bagi yang ingin tahu kegiatan Kang Sigit cek video selengkapnya iya teman kita lanjut sebelumnya Kang Sigit akan menyepilkan ya entok yang usianya baru satu minggu ataupun beranjak usia 10 hari dan Kang Sigit yakin dan Kang Sigit jamin ya jika perawatan anak entok dilakukan sistem seperti ini tidak adakan entok yang sakit tidak akan ada ya entok yang muyung karena cara perawatan sistem seperti ini menurut Kang Sigit aman entok jauh dari penyakit entok pun tetap hangat ya kondisinya jadi teman-teman Kang Sigit wajib wajib dan harus menggunakan desain kandang baterai yang seperti ini karena multi fungsinya sangat bagus untuk entok-entok semuanya ya bukan untuk entok Kang Sigit saja ya mungkin untuk teman-teman Kang Sigit pun wajib menggunakan kandang media sistem seperti ini cara pemikin itu sangat mudah ya hanya menggunakan berbahan kantriplek tulisan istilahnya memakai kayu dan dibikinlah peti kotak seperti ini dengan memakai satu lampu ya dengan diberi gantungan air dan sengaja Kang Sigit menggantung lampu seperti ini karena apa karena dalam segi entok jumbo itu apa ya diwajibkan dan harus digantung seperti karena biar pertumbuhannya tuh kalau kita mempunyai entok leher panjang ya khususnya kalau kita mempunyai entok leher panjang jelas lehernya akan memanjang tapi jikalau cara sistem air minumnya itu di bawah ya jadi tetap aja walaupun dibilang entok bagus entok leher panjang kalau sistemnya air minum di bawah tetap akan membungkuk anak-anak tersebut teman-teman Kang Sigit juga harus pahami ya tata cara merawat entok jumbo itu seperti apa dan bisa dilihat juga dari segi makanya pun sama ya kurang lebih di atas kepalanya entok ini tetap walaupun si entok makan pun kepalanya akan naik ke atas gitu ya kalau sekurang Sunda matanggah nah jadi teman-teman bisa mencobanya walaupun entoknya lokal walaupun entoknya rambun tapi wajib ya menggunakan pakan seperti ini yang sistemnya di atas lebih tinggi dibanding dengan posisi entoknya nah dan teman-teman pun bisa sendiri ya dan ini entok jumbo yang kurang lebih usianya 10 hari ya bisa dilihat dari kondisinya seperti ini dan sama dalam segi sistem air itu digantung ya dengan pakan digantung sama sistemnya tuh harus dipisahkan dengan entok yang di bawah umurnya dia gitu jangan di jangan disamakan jangan disatukan karena nanti dalam segi makan pun mereka kalah ya kalau menurut Kang Sigit kembali lagi ya sama peradaban diri kita sendiri kalau kitanya mengurus anak entoknya dengan baik dengan sempurna anak entok menurut Kang Sigit tidak akan mati terkecuali teman-teman Kang Sigit ataupun peternya yang mempunyai anak entok dalam cara perawatannya tidak baik dalam cara perawatannya tidak bagus alhasil janganpun untuk besar mungkin baru nanti saja sudah mati itu yang kami sarankan jadi kalau Kang Sigit menyarankan ketika mempunyai anak entok rawat dengan baik-baik urus dengan baik-baik niscaya semuanya itu prosesnya akan indah kalau sudah menemukan bagaimana yang kita inginkan nah disini Kang Sigit akan sepilkan ya entok jumbo jinak ya ini di atas soliter ya dia tidak mau lari dia tidak mau gerak kalau sudah posisi seperti ini ya seperti ini mungkin bisa dinilai gitu untuk teman-teman Kang Sigit ataupun bisa memahami tentang entok jumbo seperti apa jadi entok jumbo juga apa entok jumbonya ya banyak jenis banyak motif ada jumbo pedaging ada jumbo yang spek untuk hias gitu kan tapi walaupun jumbo spek pedaging kalau dalam segi cari apkasi pakainya bagus nutrisinya dapat vitaminnya dapat ya alhasil jumbo spek pedagi pun di masa nanti sejak penjualan tidak akan sistem rugi ya karena usia baru dua bulan pun si posisi badannya belum apa sih posisi badannya itu cepat besar gitu dibanding dengan pakan-pakan yang biasanya dan kita kembali lagi ke entok usia lima hari ya dan teman-teman pun wajib mencoba wajib dicoba kok pokoknya wajib jika entoknya pengen sehat entok-entoknya pengen tubuh dengan baik maka ya dilakukan sistem kandang baterai seperti ini jadi paham ya teman-teman Kang Sigit ya dan kalau untuk bicara masalah mesin tetas mari kita pindah ke dalam agar kita mematau mesin tetas dan ini mesin tetas Kang Sigit ya dan teman-teman teman-teman pun bisa mencobanya memakai mesin tetas dengan mengandalkan dua lampu nah disini kan dengan suhu kurang lebihnya berapa nih 38 ya Nah jadi dalam cara pengolahan mesin tetas ini gampang-gampang susah sih menurut Kang Sigit ini Kang Sigit menggunakan manual ya dan ini tidak berfungsi karena yang Kang Sigit milik ini mesin tetasnya mesin tetas mesin tetas jadul bisa dikatakan zaman dulu dan belgulirnya tuh bukan bergeser tapi kesana miring-miring kesana dan miring kesini jadi mengganggu sama telur-telurnya kebanyakan telurnya kepecah jadi Kang Sigit menyarankan kalau teman-teman Kang Sigit ingin mempunyai mesin tetas belinya beli yang di otomatis ya yang bisa bergeser ke sini yang bisa bergulir gitu kan bukan sistem miring gitu kalau Kang Sigit ini peradaban setiap harinya itu dibalik ya dibalik dengan cara seperti ini dan ini ada angkanya ada angkanya untuk tanda nah halamun Cekurang Sudama ciri-ciri nakta lamun isuk atau pagi-pagi ya bisa dibalikan seperti ini dan seterusnya setiap pagi dilakukan dan sore hari pun sama dilakukan apa ya dan ini posisi sedang yang menyala ya di angka 83 menaik ke 84 jadi ini naik fullnya sampai 8,8 nanti mati dan nyalanya lagi nanti di angka 37,7 mungkin seperti itu untuk mesin tetas dan sesekali boleh ya eh entok-entok teman-teman semuanya dikasih pakan dengan menggunakan pakan pur karena sangat bagus untuk pertumbuhan badannya cocok dikala usia entok yang mau beranjak bertelur mungkin untuk tambahan gizi tambahan serat itu ada jadi dalam cara penggunanya itu bisa teman-teman bagi ya waktunya ya mau dikasih satu minggu sekali mau dua minggu dua kali itu nggak apa-apa yang penting jangan setiap hari karena kalau kita memberi setiap hari itu yang ditakut kenapa entok majir dan efeknya tidak mau bertelur mungkin seperti itu ya eh teman-teman langsung git dan semisalkan teman-teman langsung git mempunyai anak entok ya usia satu minggu usia 10 hari itu wajib dibisahkan karena dalam segi cara makanya itu beda pasti usia yang dibawah 10 hari itu pasti makanya kalah yang ditakutkan yang entok ini yang lebih kecil mungkin terinjak jadi yang ditakutkan tadi cara makanya kalah ujung-ujungnya entok sakit entok pun akan mati gitu itu saran Kang Sigit jadi kalau teman-teman Kang Sigit mempunyai anak entok yang usia masih kecil mungkin diwajibkan disimpan kandang ataupun bikin kandang baterai ya yang bisa dilakukan seperti ini mungkin eh segini saja ya trik dan cara membesarkan anak entok untuk teman-teman semuanya semoga apa yang Kang Sigit berikan apa yang Kang Sigit memberi pengalaman ini menjadi di amal jariah tersendiri untuk Kang Sigit ya Kang Sigit akhiri salam ternak orang ternak orang kepenak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati